Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Raffi Udi Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memperlihatkan cara atau proses pemasangan besi tiang sebelum kita melakukan pengecoran dak. Kebetulan kemarin proses pembesian daripada dak ini telah selesai semua, kita lakukan. Sekarang kita mau memasang memang besi tiang ya, seperti ini sebelum kita melakukan pengecoran dak. Agar supaya ujung daripada besi tiang ini tertanam pada dak atau lantai yang akan kita cor nanti. Nah, saya akan perlihatkan ya proses pemasangan tiangnya seperti ini. Nah, awalnya besi yang telah muncul, ini kita atur dulu, kita masukkan ya. Kita geser ke tengah semua, agar mudah besi tiang ini terpasang. Setelah itu kita pasang ya besi tiangnya, seperti ini. Sangat berat ya. Nah, kita lihat. Nah, usahakan besi ujung yang dari bawah, usahakan semuanya masuk pada bagian tengah daripada tiang ini. Ya, seperti ini modelnya. Setelah itu, besi yang muncul dari bawah bantalan, itu kita tarik pada posisi semula, masing-masing. Yang tadi sebelumnya kita dorong masuk ke tengah. Kemudian, kita ikat ya, antara besi yang dari bantalan dengan besi tiang yang sudah kita pasang ya, seperti ini. Nah, proses atau cara mengikatnya seperti ini. Nah, kita ikat antara besi yang muncul dari bawah bantalan dengan besi tiang yang sudah kita berdirikan tadi, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, sangat mudah ya memasang besi tiang yang sudah kita rakit sebelumnya tadi di bawah ya. Masih ada beberapa cara mengikat besi tiang ya, seperti ini. Nah, masing-masing pertemuan besi, antara besi yang muncul dari bawah bantalan dengan besi tiang, kita ikat semuanya seperti ini. Agar bisa berdiri kokoh, tanpa kita topang ya, pada saat kita lakukan pengecoran nanti, seperti ini ya. Nah. Modelnya seperti ini, kita lihat ya. Jadi, ujung besi tiang yang sudah kita bengkokkan nanti, akan tertanam pada coran dak atau pelat nantinya. Sehingga menambah kekuatan daripada besi tiang ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.